Intro Inilah duka teramat dalam pada kehidupan Kathy Indra, pemeran Melly dalam senetron Anak Jalanan, serta Uci Bing Selamat, pemeran Rodiah dalam senetron Tukang Bubur Rekhaji atas meninggalnya orang tua tercinta. Kematian Ratna Komalafuri Binti Abdurrahim sekitar pukul 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat kemarin akibat pecah pembulu darah di bagian otak menjadi pukulan terberat bagi Uci dan Adi Bing Selamat. Lantas benarkah sejak dirawat di rumah sakit 7 hari yang lalu hingga saat mengembuskan nafas terakhir, Ibunda Uci tetap dalam kondisi koma. Seperti apa pula kesedihan Uci sekeluarga saat menatap jenazah almarhumah di rumah duka. Pasilian Trang Melly dalam senetron Anak Jalanan, yang diber study over 잠ang. kurang lebih mau sholat Jumat itu soal Jumat kemari kayaknya udah panggil ambulan datang sekali dua ini udah salah satu aja deh kita bawa ke RSM ke sana masih belum sadar tetap tuh mama dari mulai masuk rumah sakit sampai air hayatnya enggak sadar tapi masih tingkatannya sebenarnya sebenarnya sofor jadi dibawahnya koma belum koma dipijit kaki masih gitu masih ada respon problemnya itu pembuluh darah mama tuh udah kerendam sama apa darah nah ini yang membuat berat jadi tekanan di otak itu juga semakin berat pecah pembuluh darah kalau sini masih bagus cuma yang di dalam itu dia udah nyebar 10 lewat 10 10 15 lah meninggalnya tadi pagi udah nggak ketolong kata kakak saya ya jadi obat aku udah nggak berfungsi ya mama orang hebat sih orang tua yang paling hebat nggak ada orang tua seperti mama ya saya syuting semua dulu-dulu kan mama yang nemenin sampai Ira Cica tuh tahu semua saya masih menemani mama dan HCU terakhir itu saya masih peluk mama dan saya sempat mengirimkan doa untuk ma'amah dalam sholat saya selalu berharap Allah memberikan yang terbaik apapun menjadi rahasia Allah dan akhirnya saya karena udah seperti keluarga udah ibu kandung saya juga saya harus merasakan kepediaan ini tapi saya yakin Allah lebih sayang kepada kita yang terima ya ini yang terbaik kematian selalu mengejutkan lantaran tak diduga kapan datangnya begitulah Kathy Indra pemeran Melly dalam sinetron anak jalanan yang tiba-tiba menerima kabar kepergian sang ayah Rimau Indra saat sedang menjalani syuting kemarin air mata duka tak sanggup dibendung saat Kathy harus menatap tubuh sang ayah yang menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 9 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat Kamis kemarin akibat penyakit paru-paru papaku itu sakitnya tuh bukan pakitnya paru-paru infeksi paru-paru emaran malem kritis terus aku pengen datengin sama adik aku yang paling gede kan dia bilang katanya jangan datengin papanya udah gak kritis katanya udah tidur katanya jadi jangan diganggu oh yaudah pas tadi jam 9 gitu ditelepon masih tidur gitu kan karena kolingan jam 11 masih tidur bilang katanya papanya koma yaudah lah akhirnya aku minta izin tadi minta izin buat yang namanya dateng telat sekitar jam 1 gitu kan terus kayak aku lagi mandi 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 setengah jam tuh kayak jam 9.21 lah tapi telpon lagi katanya papanya udah gak ada orangnya tuh sedikit yang namanya egois tapi dia emang lucu sih anaknya kocak banget kocak banget lah udah sedih ya gak sih menurut aku papaku kocak aja gitu emang kadang suka nyebelin dia egois gitu kan suka kayak sama aku adu debat gitu sama ada-ada yang lain juga adu debat gitu papaku sedikit papaku tuh rada childish lah istilahnya karena mungkin anak terakhir ya sedangkan aku anak pertama jadi aku kebawa sama yang terus kebawa anak pertama terus di keluarga aku udah banyak lumayan juga yang udah dewasa-dewasa udah pada nikah jadi kayak mungkin kebawa juga dewasanya sedangkan papaku masih yang kayak selalu apa-apa kayak Katie mau ini mau ini mau ini mau ini mau ini kayak gitu kematian sang ayah mengguncang Katie meski dirinya berusaha tegar dan ikhlas kini tiada lagi sosok yang menjadi tempat yang mencurahkan isi hati dan meminta petua tapi benarkah sejak sang ayah masih hidup Katie lah yang telah mengganti peran ayah anda sebagai tulang punggung keluarga seperti apa pula dukungan yang diberikan para pemain anak jalanan atas meninggalnya ayah anda Katie secara gak langsung aku jadi full tulang tulang keluarga ya berarti ya dan nontonnya banget sih aku berterima kasih sama Tuhan aku emang udah dari SMP udah kerja gitu udah syuting jadi kayak ini gak memberatkan banget kerasa banget lah sekarang kayak apa-apa gak bisa minta tolong siapa-siapa lagi mama ada cuma kan udah divorce sama papa kan jadi kayak aku gak terlalu mau membahani mama kayak kesian juga kalau mama dibebanin tadi Hana gitu kan terus ada Devi gitu-gitu pada dateng gitu seneng aja gitu jadi kayak ada yang support gitu keliatan banget Katie turut berbuka cinta ya atas meninggalnya papa aku tau banget berapa minggu belakangan ini Katie sangat lelah karena jaga papa jaga adik-adik bonggung pagi masak buat papa masak buat adik tapi ingat apa perjuangan Katie apa yang Katie lakukan itu berbuka manis nanti saatnya Katie turut berbuka cinta atas kepergian ayah anda kamu pokoknya kita doain supaya ayah anda diterima di sisi Tuhan yang maesah dapat surga yang terindah terus buat Katie dan keluarga diberi ketabahan dari kedukaan Uci dan Katie atas meninggalnya orang tua tercinta seperti apa perjuangan Uud Permatasari yang hanya mengalami pembukaan kedua saat melahirkan anak pertamanya benarkah persalinan Uud berjalan lancar setelah meminum air cucian kaki dan meminta maaf kepada Ibunda sekarang intinya mau bikin apa Bunda selap peran kamu tuh harus di benar dulu bikinnya baru kamu banyak orang ada Bunda paling malas karena Bunda tuh bawa-bawa Bund ya kan baru cuo mendingan punya pacar lah punya jomblo awalnya belum boleh pacarnya selamat pagi pemirsa kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati inilah pertaruhan hidup mati Uud Permatasari yang melahirkan anak pertamanya di usia lebih dari 30 tahun benarkah Uud bersikeras untuk melahirkan secara normal walaupun ia harus berjam-jam berjuang hanya mengalami pembukaan dua lantas benarkah Uud baru bisa melahirkan setelah meminum air cucian kaki dan meminta maaf kepada Ibundanya selamat menikmati